Sementara itu, Pemirsa Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengapresiasi Polri atas penanganan kasus penemuan tujuh mayat di Bekasi, Jawa Barat. Dalam penanganan kasus ini, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aymar Yati, menilai Polri telah melakukan langkah-langkah yang signifikan dan bekerja keras melakukan serangkaian pemeriksaan. Bahwa ditemukan tujuh mayat, tujuh jenazah di sungai. Nah ini tentu kita langsung ingin mengetahui identitas dan dalam dua hari ini polisi sudah bekerja keras ya, mengevakuasi, kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan dan saat ini juga masih di, kita lihat masih di rumah sakit Polri untuk dilakukan identifikasi dan pencocokan selanjutnya. Tentu dalam hal ini kita harus melihat informasi yang baru saja disampaikan baik dari kepolisian ya maupun berbagai keluarga yang hari ini sudah mulai berdatangan. Dalam hal ini kami mengapresiasi sudah ada bayangan dari kasus ya dan terutama ditemukan jasadnya oleh pihak kepolisian dan kemudian kami lihat juga proses cepat gitu dan dalam hal ini kami juga meminta adanya tanggung jawab ya atau secara kelembagaan lebih luas. Jadi sudah di tangan Pol dan Metro Jaya saat ini, jadi tidak hanya bekerja di tingkat Polres, jadi ini langkah-langkah yang signifikan. Ini yang KPI terus lakukan pengawasan, kami sudah koordinasi ke pihak-pihak yang hari ini sedang bekerja, mari kita beri kesempatan dan tentu sekali lagi Polri sebagai tumpuan dan harapan kita, mari pekerjaan ini ditunggu banyak pihak. Terima kasih telah menonton!